KKN tematik bela negara, kegiatan tahunan yang sudah akrab di telinga mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. KKN kali ini, tahun 2021, terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenyataan bahwa pandemi COVID-19 masih menyelimuti bangsa Indonesia, menjadi alasan segala kegiatan pendidikan dan kegiatan masyarakat dilakukan secara virtual. Mahasiswa pun pasrah dalam keadaan yang memprihatinkan ini. KKN kali ini tetap terselenggara. Tetapi, adakah yang berbeda? Tentu saja, kaum mahasiswa online pasti sangat paham. Pada kondisi normal, sebelum terjadi pandemi COVID-19, mahasiswa diterjemputkan langsung di berbagai lokasi KKN. Pemberangkatan KKN yang dulunya bisa membuat mahasiswa berbaur langsung dengan masyarakat di desa, kini segalanya hanya bisa dilakukan secara virtual. Pengalaman KKN offline seperti kakak tingkat sebelumnya pun sudah tidak ada lagi. KKN kali ini benar-benar dilakukan secara virtual, mulai dari rapat hingga penyusunan program kerja. Untuk kegiatannya kita melakukan sosialisasi atau edukasi terkait penggunaan. Hal ini demi kebaikan kita bersama. Kami, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, tetap siap untuk bertarung saat pandemi, tetap mengabdi untuk negeri, dengan mengikuti program KKN online tematik bela negara UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Halo, perkenalkan nama saya Anita Marlaya, saya dari program studi Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Ramadidayat, saya dari program studi Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Kenal Kana, saya dari program studi Teknik Kimia. Di kelompok 70 KKN tematik, saya berada di Divisi Pendidikan dan Kesehatan. Di kelompok 70 KKN tematik, saya berada di Divisi Ketahanan Pangan. Di kelompok 70 KKN tematik, saya berada di Divisi Pariwisata. Saya berasal dari Militar Raya dan mengikuti KKN tematik bela negara tahun 2021 secara daring. KKN tematik bela negara UPN Veteran Jawa Timur dilaksanakan secara daring atau online sejak tanggal 6 Juli 2021 kemarin. KKN UPN kali ini berbeda dengan KKN pada tahun-tahun sebelumnya. KKN tematik bela negara dilakukan secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Terdapat pembatasan-pembatasan bagi mahasiswa, terutama progres yang ketat, hingga perwakilan yang luring, hanya berjumlah 3 orang. Jadi kami dari kelompok 70 tetap mengikuti KKN tematik bela negara UPN Veteran Jawa Timur secara daring dengan cara kami untuk tetap mengabdi kepada masyarakat dan negeri. Semoga kelompok 70 bisa mewujudkan tujuan dari KKN tematik bela negara sebagai wadah dari peran mahasiswa yang juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kelompok 70 bisa mewujudkan tujuan dari KKN tematik bela negara sebagai wadah dari peran mahasiswa yang juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan negeri. Semoga kelompok 70 bisa mewujudkan tujuan dari KKN tematik bela negara sebagai wadah dari peran mahasiswa yang juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan negeri. Meskipun pandemi, kami dari kelompok 70 siap mengabdi untuk negeri.